Jakarta, CNN Indonesia, Pasukan Gegana Korps Brimopoli menurunkan satu unit mobil dapur umum untuk membantu kebutuhan logistik warga terdampak banjir di Kemang Selatan, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Rabu Malam. Mobil dapur umum tiba Rabu Malam itu langsung melayani masyarakat menyediakan menu santap malam dan kopi serta teh hangat, telur dadar, nasi putih dan mie rebus menjadi menu santap warga malam ini. Malam ini mobil dapur umum sudah dioperasikan menyediakan santap malam bagi warga terdampak banjir, pasukan dan juga relawan, kata Danisat Jibom Pasukan Gegana Korps Brimopoli, Kombes Pol Suryo Sudarmadi. Suryo mengatakan pengerahan mobil dapur umum di lokasi banjir atas instruksi dari dan korps Brimopoli yang memerintahkan personenya menyiagakan mobil dapur umum di posko yang terdapat banyak pengungsi. Berdasarkan catatan Lurah Bangka, ada sekitar 1.500 jiwa terdampak banjir di wilayahnya. Mereka berasal dari 9 RT yang tersebar di 4 RW. Lihat juga, Bandara Halim sudah beroperasi normal. Suryo mengatakan mobil dapur umur Korps Brimopoli memiliki fasilitas memasak dengan kapasitas 500 porsi. Menurut dia, mobil dapur umum akan disiagakan sampai status banjir sudah normal kembali dan warga bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Mobil dapur umum kita siagakan di pos banjir depan Paninbang Jalan Kemang Raya, kata Suryo. Sebelumnya, sebanyak 25 pasukan Gegana diturunkan untuk membantu evakuasi warga Kemang Selatan X dari rumahnya ke posko pengungsian. Pasukan Gegana juga mengerahkan 2 unit rau karat dan belasan rompi pelampung untuk membantu warga yang mau dievakuasi. Lihat juga, BMKG, potensi hujan lebat dan rendah sampai seminggu ke depan banjir di wilayah Kemang disebabkan oleh hujan yang turun sejak Selasa,312 malam hingga Rabu pagi. Menyebabkan kali krukut dan kali mampang meluap dan merendam pemukiman warga. Selain merendam rumah beserta isi-isinya, banjir juga merendam puluhan sepeda motor dan mobil milik warga yang terparkir di rumahnya, gambas, video CNN, antara age.